Sempat tidak ada pergerakan, Rana Nusantara FC sudah mulai melengkapi komposisi pemain asingnya untuk gelaran Liga 1 2023. Terbaru, Rans Nusantara FC mendatangkan empat pemain asing dari Portugal. Mereka adalah Angelo Meneses, Francisco Carneiro, Kiko, Evandro Brandao dan Tavinho. Bukan tanpa alasan, hal itu tentunya ada faktor sang pelatih Rans Nusantara FC, Eduardo Almeida yang juga berasal dari Portugal. Bukan mendatangkan mantan anak asuhnya ketika melatih Arema FC atau menggaet nama-nama asing berpengalaman di Liga 1, Almeida memilih untuk memboyong penggawa Anyar Rans Nusantara FC dari kampung halamannya, Portugal, tercatat, dari empat pemain asing Anyar, hanya satu pemain yang bukan warga negara Portugal melainkan kelahiran Angola. Akan tetapi, sosoknya juga memiliki kewarganegaraan Portugal dan telah lama bermain bersama beberapa tim di negara tersebut, dengan kedatangan empat pemain asing dari kampung halaman Eduardo Almeida. Maka dapat dipastikan, Rans Nusantara FC bakal segera umumkan perpisahannya dengan makan Konate, sementara satu slot lain diperuntukkan untuk pemain SWAT ASEAN yang hingga kini belum terarah kepada siapa. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya para boys Ransmania agar selalu mendapat berita update teraktual dan terpercaya. Salam Ranskandia! Terima kasih telah menonton!